SITUS TEMPAT JUAL GAMBAR ANIME DAN MANGA TERBAIK Halo semuanya! Cerah kerjanya sih sama seperti saat jual foto, icon, atau mungkin gambar vektor lain di situs mikrostock. Hanya saja, tidak semua platform mikrostock menerima stok gambar anime dan manga, termasuk juga Donghua atau Manhua dan Hangul. Itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk buat satu video yang secara khusus membahas tempat jual beli gambar anime atau manga terbaik. Lantas, di mana atau apa saja situs tempat jual gambar anime dan manga terbaik? Pasti penasaran kan? Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari daftar cari. Platform pertama yang memungkinkan Anda menjual gambar anime atau manga adalah PayHip. Mengapa harus jual anime atau manga di PayHip? Ada beberapa alasan. Pertama, fitur penjualan instan. Dan yang kedua, membership berulan. Penjualan instan memungkinkan Anda menjangkau audiens yang lebih luas, di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, potensi untuk meraup cuan dari gambar manga atau anime itu terbuka lebar. Sementara, keangkotaan berulang memungkinkan konsumen atau audiens dapat komisi atau diskon dari gambar yang dibeli. Contohnya nih, jika satu pelanggan harus keluarkan kocek 90 dolar per bulan saat mereka membeli produk Anda dua kali, Anda bisa kurangin biaya komisi sampai 0%. Asalkan konsumen tersebut sudah berlangganan versi pro di PayHip, yang pada akhirnya akan lebih banyak gambar milik Anda yang didownload. Platform ini sangat cocok untuk yang baru pertama kali jual gambar anime atau manga sendiri di internet. Bentuknya seperti e-commerce. Karena itu, siapapun bisa jual produk digital atau membership langsung ke penggemar atau followers. Oh iya, PayHip didirikan pada tahun 2011 oleh dua orang bersaudara, yakni Ebs Farah dan Kahin Farah. 2. Fanbox Fanbox sudah lama populer di kalangan kreator anime dan manga dua dimensi. Mengapa populer? Karena platform ini selalu dikunjungi 5,5 juta pengguna internet dan punya 90 ribu kontributor aktif. Bayaran yang diterima kontributor ada dua jenis, yakni pembayaran satu kali dan langganan berulang yang tak jauh beda dengan Patreon. Meski demikian, ada satu hal yang saya nggak terlalu suka dari platform ini, yakni pembelian atau payout semuanya pakai yen, mata uang Jepang. Dengan demikian, saat mau cairkan saldo di aplikasi, sering terjadi masalah yang banyak juga dikeluhkan kontributor. Misalnya, waktu tunggu pembayaran yang lumayan lama dan kursnya yang sering naik turun. Namun, tetap bisa dimanfaatkan kok oleh Anda yang pengen jual gambar anime atau manga buatan sendiri. Oh iya, jika mau gabung di platform ini, harus registrasi dulu di awal. Inilah yang membuat fanbox berbeda dengan platform ini, lebih mirip ke media sosial. 3. Patreon Patreon adalah platform yang memungkinkan konten kreator dan pelaku seni dapat uang langsung dari fanbase-nya. Dukungan tentu saja dalam bentuk biaya keangkotaan bulanan untuk dapat akses ke konten eksklusif kreator. Salah satu kelebihan dari Patreon adalah pendaftarannya yang gratis, sekalipun harus beri komisi 5% dari pendapatan yang diterima. Siapa saja yang bisa pakai Patreon? Semua pembuat konten mulai dari podcaster, kreator video, musicians, visual artist, penulis, jurnalis, kreator gaming, organisasi non-profit, dan lain sebagainya. Patreon sendiri didirikan oleh musisi YouTube Jay Conte, yang pada saat itu ada jutaan orang suka videonya, tapi earning-nya sangat sedikit. Karena itulah, ia buat satu situs yang memungkinkan followers atau subscribers bayar langsung kepadanya dengan nilai yang sudah ditentukan. Imbalannya, akses ke musik atau konten-konten eksklusif terbaik milik konten kreator. Hingga hari ini, Patreon sudah digunakan oleh lebih dari 6 juta pelanggan aktif bulanan dan 200 ribu konten kreator dari seluruh dunia. 4. Sketch Move Bagi saya pribadi, Sketch Move adalah tempat di mana seniman-seniman yang punya aliran atau gaya menggambar yang unik, menjual karya mereka. Coba lihat gambar-gambar anime atau manga yang ada di situs tersebut. Keren dan menarik sekalipun ada gambar yang 18+. Dan setiap orang bisa jadi kontributor di platform ini, alias bisa jual gambar anime atau manga karya sendiri. Selain anime dan manga, Anda juga bisa jual gambar potret, karikatur, komik, kartun, dan lain sebagainya. Bahkan bisa sewa freelance atau kreator di dalamnya untuk dibuatkan karikatur, kartun, atau komik sendiri. 5. Artfinder Sederhananya, Artfinder adalah platform yang menghubungkan setiap seniman dari seluruh dunia. Artinya, semua seniman bisa memanfaatkan platform ini untuk terhubung ke sesama seniman atau ke pelanggan. Juga bisa memanfaatkan situs ini untuk jualan karya seni milik Anda, entah yang digambar dengan tangan atau gambar digital termasuk anime dan manga. Dan ada banyak kategori gambar atau file yang bisa dijual, mulai dari kerajinan tangan fisik, seni lukis, atau gambar, dan lain sebagainya. Ada juga fitur seleksi artis terbaik dalam seminggu, yang dipilih juri secara objektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai situs tempat jual gambar anime dan manga terbaik. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.